Hai disampaikan langsung oleh Manukumar Zain selaku managing director MVP Global Xiaomi India melalui akun Twitternya bahwa Xiaomi mengumumkan Redmi Note 10 dan 10 Pro akan hadir pada bulan Maret 2021 dan India akan menjadi negara pertama yang menerima ponsel anyar ini sedangkan di Indonesia dilaporkan situs Direkturat Jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika atau sdppi kedapatan meregristrasi sebuah ponsel dengan kode m2101 k7 AG yang diduga merupakan kode dari Redmi Note 10 perangkat ini juga sebelumnya telah lolos TKDN bersama dengan Xiaomi Mi 11 selain lolos uji sdppi Redmi Note 10 juga mendapatkan sertifikasi dari TUV Renland namun alangkah baiknya kalian tekan dan tolong subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel ini dikutip dari CNN Indonesia Xiaomi India beri bocoran harga untuk Redmi Note 10 dan 10 Pro kabarnya ponsel ini akan dijual dengan kisaran harga 20.000 rupiah atau senilai 3,8 juta rupiah bocoran lain kedua ponsel ini sama-sama akan dilengkapi dengan Android 10 dan dibalut MIUI 12 Redmi Note 10 disebut bakal muncul dalam versi 4G dan 5G untuk Redmi Note 10 Pro bakal dilengkapi layar dengan refresh rate lebih tinggi 120hz Redmi Note 10 bakal ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732G sementara pada varian 5G Redmi Note 10 Pro dapat menarik daya dari prosesor Qualcomm Snapdragon 750G ponsel ini akan tersedia dalam 2 pilihan RAM dan 3 pilihan penyimpanan Note 10 Pro memiliki pilihan RAM dan ROM dengan kombinasi 6x64GB 6x128GB dan 8x128GB sementara Redmi Note 10 akan tersedia dalam 2 konfigurasi memori dengan kombinasi RAM dan ROM 4x64GB dan 6x64GB untuk sektor kamera Redmi Note 10 Pro hadir dengan sensor kamera utama 64MP dan diprediksi menggunakan baterai 505050 mAh sedangkan pada versi standar dilengkapi dengan kamera utama 48MP serta baterai berkapasitas 6000 mAh sayangnya belum ada informasi lebih lanjut dari Redmi Note 10 series ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel ini cukup demikian informasi yang kami sampaikan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.